Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masjid Raya Kiai Haji Asim Ashari Masjid Raya berkarakter aswajah Membina umat dengan ahlu sunnah wal jamaah Kali ini kita kedatangan tamu Yakni Kiai Haji Imam Zakwan Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kita hari ini kan masih mumpung 17 Agustus nih Masih suasana kemerdekaan Nah ada yang ingin saya tanyain Kiai Bagaimana mengungkapkan rasa syukur terhadap jasa para pahlawan Kiai Silahkan Kiai Iya Dalam rangka kita mensyukuri Terhadap jasa pahlawan yang telah berjuang dan mempertahankan Republik Indonesia yang kita cintai ini Ahli sunnah wal jamaah selalu mengajarkan kepada kita Salah satu yang bermanfaat Ya untuk para pahlawan itu Sebagaimana diajarkan Rasulullah ada empat hal Satu mendoakan yang kedua memintakan ampun Disinilah Suasana Agustusan selama ini banyak orang yang hanya mengisi dengan hura-hura Ada satu sisi mungkin sebagian kecil Mereka yang mengisi bagaimana apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat kepada jasa pahlawan Mal mayitu filqabri kalharak al-muqawas Hampir semua mayit orang tua kita leluhur kita termasuk para pahlawan kita Kalau dipanggil oleh Allah masih punya noda dan dosa Ya Ibadahnya masih belum sempurna Itu di alam kubur seperti orang yang tenggelam Orang tenggelam kerjaannya apa Hanya minta Minta pertolongan Dan yang Hadayal ahya Lila amwat Al ahya lila amwat Ad doa wal istighfar Nihayatuzin 281 Dalam nafsir khadis Hadiah yang paling istimewa Yang berguna bermanfaat untuk orang tua kita leluhur Terutama para pahlawan yang berjasa begitu luar biasa terhadap kita Hanya permohonan dua Dan permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka Yang asalnya kuburannya sempit Kuburannya di alam kuduh mendapatkan kesengsaraan Allah ampuni itu harapan akan beliau muliah di sana Nah ini banyak sekali Or boleh katakan orang banyak sekali yang menyenyakkan itu Kalau mau jujur Berapa banyak yang ngikutin Apa upacara Ya Berapa banyak yang ngikutin upacara itu yang mengenikan cipta Dan berapa banyak yang mengenikan cipta itu Yang ketika mengenam cipta dia itu meminkan ampun Allah ma'firlahum warhamhum wa'afim wa'fu'anhum Wa'akrim nuzulahum dan muliakan mereka ya Allah Wa t'khilhum jannatam al-abror Masukkanlah mereka bersama orang-orang yang arif dan bijak Berapa banyak orang yang berpikir ke situ Ungkapan rasa syakur itu Yang adanya hanya hura-hura Hanya senang-senang Dan yang ketiga Adalah Wa'infadu'ahdimah Memenuhi cita-citanya Ketika setiap kali Agustusan Yang diekspos secara maksimal itu adalah Untuk meningkatkan kualitas Kualitas termasuk kualitas orang tua Termasuk anak-anak muda Untuk meningkatkan karirnya Menjadi orang sukses yang hebat Menjadi anak yang soleh dan soleha Itu sedikit sekali Sekali ya Sekali lagi hanya Peringatan yang sifatnya Dan yang terakhir Adalah yang keempat itu Wa'ikromu sati'kima Wa'osil rahim Allah Yang keempat itu Memuliakan Memuliakan sahabat-sahabat mereka Menjalin tali silat rahmi Saudara-saudara mereka Kita dengan saudara anak kandung Kita dengan teman Dengan anak bangsa ini Saling menebarkan kasih sayang Saling asah dan asuh Itu juga Apa namanya Pahalanya daksyat Itu sampai kepada Orang tua kita Sampai kepada para pahlawan kita Nah seharusnya empat hal inilah Setiap kali Setiap hari Setiap saat Lebih-lebih Setiap Agustusan Itu Yang selalu ditekankan Oleh anak bangsa ini Sehingga insya Allah Akan mengantarkan Negara Yang kita cinta ini Bangsa yang kita cinta ini Bal datun to yibadun warabun khafur Oke Terima kasih Lalu dalam konteks ibadah Dalam konteks ibadah itu Kemerdekaan itu adalah Suatu nikmat yang Sungguh besar juga kan Iya Terima kasih Ini luar biasa Dari jasa-jasa mereka Itulah kita jadi merdeka Dan Ibadah itu Perlu kemerdekaan Belum tentu mereka yang Kalau nengok sedikit Kalau negara Tetangga kita Negara saudara-saudara kita Indonesia ini luar biasa Kemerdekaan yang kita rasakan Sekarang ini Kebebasan dalam beribadah Yang kita rasakan Ini luar biasa Yang harus kita syukuri Nah itulah Dengan syukur yang Begitu dalam Ya Syukur kalau istilahnya Imam Al-Ghazali dan Minhajul Talibin Yang minimal ada empat Yang harus kita syukuri betul Satu kita sadari Kita rasakan Dengan syukur itu dalam hati Betul-betul ini kita Jasa yang begitu besar Kita bisa merasakannya Nah Yang kedua Dengan lesan kita Alhamdulillah Mampar banyak Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah Yang ketiga Kita buktikan Dalam perbuatan kita Dan yang ketiga Jangan kita rusak Nikmat Allah Nikmat kemerdekaan Nikmat kebebasan Yang begitu luar biasa Di negara kita ini Jangan kita rusak Sekali lagi Jangan kita rusak Terima kasih Ya Karena Banyak saudara-saudara kita Di luar Khususnya di Timur Tengah Ya Kalau lagi ibadah itu Dengar suara bom Ada suara tembakan Dan kita kan Segini tentramnya Negara Indonesia ini Ya Makanya kita harus Menyukuri nikmat kemerdekaan Ya Hanya orang-orang Yang Memahami Islam dengan Cara yang menyeluruh Tek dengan berbagai sudut pandang Banyak guru Kalau orang Alisuna kan begitu Banyak guru Yang bersanat Ngajinya pun Ilmunya bersanat Biasanya Lebih arif Dan bijak Sehingga Dia Mesyukur Itu betul-betul Disyukuri Dengan sepenuh hati Ya Oke Baik Terima kasih Atas penjelasannya Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih